pembelajaran 2 ayo membaca gerakan angin sebagai energi alternatif Udin dan kawan-kawan sedang belajar tentang angin mereka berencana bermain layang-layang hal ini untuk mengamati manfaat angin mereka memilih bermain di lapangan yang luas bermain di lapangan luas leluasa untuk bergerak bermain di lapangan luas juga dapat angin yang cukup angin diperlukan untuk menerbangkan layang-layang angin sedang sangat baik untuk bermain layang-layang angin sedang artinya angin yang tidak terlalu besar Udin dan kawan-kawan memilih bermain di sore hari karena angin pada siang sampai sore hari sangat cocok untuk bermain layang-layang zaman dahulu angin sudah digunakan dalam kehidupan manusia angin digunakan untuk menggerakkan perahu layar angin juga digunakan untuk menggerakkan roda penggilingan padi gerakan angin dapat dijadikan sebagai energi alternatif energi alternatif adalah energi pengganti bahan bakar minyak gerakan angin dapat diubah menjadi energi listrik energi listrik ini digunakan sebagai pengganti bahan bakar minyak energi angin dapat dimanfaatkan untuk pembangkit listrik tenaga angin pembangkit ini mengubah gerak angin menjadi listrik menggunakan kincir angin kincir angin ini biasa disebut dengan turbin angin ayo berlatih cobalah apa mewancarai teman atau orang dewasa di sekitarmu tanyakan beberapa hal ini hal berikut ini 1 apakah mereka mengetahui tentang pembangkit listrik tenaga angin atau bayu PLTB 2 dari mana mereka mengetahui hal tersebut 3 apa keuntungan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif 4 apa kesulitan dari penggunaan angin bayu sebagai sumber energi alternatif nah setelah wawancara kalian tulis di sini ya selanjutnya ayo membaca angin merupakan salah satu energi alternatif yang mudah didapat dari alam angin juga dapat digunakan untuk menerbangkan layang-layang bermain layang-layang sangat menyenangkan bermain layang-layang menggunakan tali sali ditarik layang-layang pun meliuk tali juga dapat digunakan untuk permainan lainnya Hai hari mencoba bermain tali membentuk huruf menggunakan tali sambil menggerakkan badan ikutilah gerakan berikut ini 1 siapkan dua buah pasang bambu seukuran pensil untuk masing-masing pemain nah seperti ini ya teman-teman kemudian 2 ikatkan tali pada ujung pensil ukuran tali lebih panjang dari pensil nah ketiga gerakan pertama adalah berlatih menggerakkan tali caranya adalah menggerakkan tangan ke kiri dan ke kanan seperti ini ya teman-teman kemudian 4 gerakan kedua meliukkan badan dari kiri ke kanan sambil meliukkan badan tangan menggerakkan bambu ke kiri dan ke kanan lakukan kegiatan kombinasi gerakan berikut gerakan badan seperti menirukan gerakan daun tertiup angin nah seperti ini ya kemudian 5 gerakan keempat berjalan sambil meliuk dan mengayun tali langkah pertama mulai mulai dari kaki sebelah kiri kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang badan meliuk ke arah kiri saat meliukan badan ayunkan kedua tangan ke arah kiri ayunkan tangan untuk menggerakkan tali nah mudah kan teman-teman selanjutnya ayo membaca menikmati Berarti energi yang tersedia adalah hak manusia, kewajiban manusia adalah menjaga ketersediaan energi Hak dan kewajiban harus berjalan seimbang Anak-anak memiliki hak untuk bermain Kewajiban anak adalah membagi waktu bermain dan belajar dengan benar Memberi kesempatan kepada semua teman agar dapat ikut bermain, termasuk contoh sikap memenuhi hak Hak dan kewajiban harus dilakukan secara seimbang Nah, selanjutnya, ayo berlatih Orang tuamu memberi izin untuk bermain bersama teman-temanmu, semua teman mau bermain denganmu Ini artinya kamu sudah mendapatkan hak bermain Sebutkan 5 kewajiban saat bermain, nah kewajiban kamu saat bermain apa? Kita coba ya, satu Nomor satu bermain bersama-sama Sama, sama Nah, seperti itu ya Kemudian nomor 2, 3, 4, dan 5 kalian bisa isi sendiri ya Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini Jangan lupa like, share, serta di subscribe ya Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya